Intro Mika tambah yang tengah menjadi perbincangan publik beberapa waktu belakangan ini. Bagaimana tidak, ia berhasil merahasiakan momen bahagia pernikahan dengan aktor Deva Mahendra, dari awak media juga publik. Takpelah kabar Mika dan Deva telah menikah yang pertama kali mencuat dari akun media sosial mereka sontak membuat masyarakat bahagia, sekaligus heboh bukan lain. Sayang seribu sayang, ada saja aksi usil netizen di tengah kebahagiaan artis cantik 28 tahun tersebut. Pasalnya tak sedikit dari wargana tersebut yang tiba-tiba menyoroti bentuk badan Mika tambah yang hingga menyebutnya terlalu kurus. Namun Mika sendiri tak menggubri secari peras netizen-netizen itu dan fokus membagikan banyak energi positif dari setiap unggahannya di Instagram. Sementara Mika cuek soal bentuk badannya yang tengah menjadi perbincangan, ia sendiri pernah membahasnya beberapa waktu silam. Usut punya usut Mika pernah memberikan komentar savage soal bentuk badannya. Hal itu berat disampaikan oleh Mika saat membagikan video momen berolahraga boxing. Pemain film langit kalah senjata tersebut sempat memposting video bumerang yang menunjukkan momen dirinya latihan boxing. Mika terlihat begitu percaya diri dengan pukulannya. Bersama dengan itu Mika menyinggung soal bentuk badannya. Ia seolah menegaskan tentang bagaimana dirinya memilih bentuk badan serta gaya hidup yang sehat dan membuatnya bangga. Skinny, healthy, and proud, kurus, sehat, dan bangga, ungkap istri Deva Mahendra pada postingan lamanya tersebut. Nampak berbeda dari ojahan miring netizen saat ini? Banyak yang kala itu dibuat begitu takjub dengan Mika tambah yong. Mika tak hanya terpesona dengan jenis olahraga yang dipilih Mika, namun juga dibuat iri dengan bentuk badan sang artis yang dimilai sudah sangat ideal. Tak pelak, ungkahan tersebut pun banjir pujian bertubi-tubi. Terlepas dari itu Mika sebelumnya juga pernah mengomentari soal marahnya komentar julid yang bermuncul di media sosial. Ia kemudian mengingatkan untuk dengan bijak, menggunakan medsos dan bukannya sikut mengomentari kehidupan orang lain. Menurut aku jaman sekarang lho ya warganet, sudah terlalu berlebihan, seru Mika beberapa waktu lalu. Media sosial sekarang komentarnya gak enak dibaca. Karena kalau buat aku sendiri, sosial media harusnya digunakan secara positif. Jangan jadi ngomentarin hidup orang. Gitu sih menurut aku. Sampai ingat. Oh iya, kita belum foto ya tadi. Kita sering banget ya. Makanya sebenarnya sosial media sih menurut gue itu ilusi doang. Terima kasih sudah menonton.